Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channelnya Bang Mimin Kali ini Bang Mimin akan membongkar tentang rahasia kehadirannya Raga Ajob ke Bali itu Ternyata memang benar bahwa kehadirannya ke Bali adalah untuk program tournya wisata Raga Ajob bersama kru-kru nya Namun nampaknya kita semua dibuatnya tidak menyadari Jika Raga Ajob bersama Heiko Panderbeker sudah tidak soting di Samudacita lagi Dan sepertinya disinilah awal pertemuan mereka berdua Seperti halnya berita yang diunggah oleh beberapa akun yang terkenal Bahwasanya Raga Ajob bersama Heiko Panderbeker terlibat cinlop Dan sepertinya itulah yang membuat Raga Ajob pergi ke Bali bersama kru-kru nya atau keluarganya Tentunya disinilah kesempatan Raga Ajob hingga ia bisa bertemu lagi bersama nek cantik Heiko Panderbeker di Bali Rupa-rupanya kita semua juga dibuatnya tidak menyadari Jika Raga Ajob telah bertemu bersama kedua orang tuanya Yaitu orang tua daripada Heiko Panderbeker Dan sekarang dikabarkan jika Raga Ajob pun telah pulang ke Jakarta Dalam rangka mempromosikan film yang baru digarapnya yaitu Gascoi Sedangkan Heiko Panderbeker sendiri nampaknya masih tetap di Bali untuk sementara waktu Sambil menunggu kesempatan berikutnya untuk datang ke Jakarta lagi Dan sepertinya tidaklah menutup kemungkinan jika Heiko Panderbeker pun suatu saat akan berkunjung ke tempatnya Raga Ajob Yaitu di Palembang Sumatera Selatan Karena besar kemungkinan jika Raga Ajob bersama Heiko Panderbeker adalah betul-betul pasangan yang sempurna Itu pun yang dikatakan oleh para pecinta senetron saham muda cinta Yaitu tentunya para penggemar daripada mereka itu Semua pun mendoakan agar Raga Ajob bersama Heiko Panderbeker betul-betul menjalin hubungan selain di senetron saham muda cinta Harus tetap berlangsung ke dunia nyata Begitulah ucap dari warganet atau para penggemar Heiko dan Ajob tentunya Dan nampaknya ketika kehadirannya di Bali pun Sepertinya Raga Ajob sangat banyak penggemarnya Sehingga banyak warga atau penggemar daripada mereka berdua ini ingin berfoto bareng bersama Heiko ataupun Ranga Ajob Meskipun Ranga Ajob adalah orang Sumatra Namun seperti yang terlihat saat ini Ranga Ajob pun nampaknya seperti orang berwajah bule Sangat cocok sekali bila ia disandingkan bersama Heiko Panderbeker yang juga keturunan Indo Atas perjodohan Ranga Ajob bersama Heiko Panderbeker ini Semoga saja apa yang menjadi perjodohan ini akan terbukti kenyataannya Amin Amin Ya Rabbal Al Amin Demikian saja kabar yang bisa disampaikan kepada kalian semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa like komen serta subscribe-nya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Selamat berjumpa di cerita arti selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton